Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Gitterius kali ini video ini tuh berlaku kapan saja ketika kamu mengklik video ini berarti kamu sedang mencari tahu unek-unek atau isi hati pas seseorang kepada kamu orang yang dipikirkan kamu ya dan ini tuh general reading jadi bisa resonate di kamu atau di Sagittarius yang lainnya dan kalau kamu pengen personal reading atau dibacakan secara privasi ya maksudnya kalau kamu pengen saya ramah langsung khusus untuk kamu silakan klik link yang di bawah video ini ada deskripsi kan kolom deskripsi tinggal kamu klik aja link yang berwarna biru itu nanti kamu terhubung langsung ke Facebook saya dan kita akan sharing lewat chatting ya oke kita langsung ke pembacaan saja ya disini saya lihat ada kartu yang pertama ya ada 6 of wands ada the high priestess ada king of sword ada 3 of sword ada 5 of sword ada 3 of cups ada queen of sword ada justice ada 8 of wands dan ada 9 of cups ya jadi disini ya ada energi disini energi yang paling kuat itu adalah elemen udara ya elemen udara yaitu aquaris gemini libra ya dan ada juga dari fire sign yaitu aries leo sagittarius dan water sign yaitu viscous cancer scorpio ya oke saya mulai ya pembacaannya sepertinya jadi unik-uniknya dia itu dia ingin datang ke kamu ya untuk memberikan kejelasan dalam hubungan ya mengatakan sejujurnya tentang perasaan dia bahwa ternyata orang yang selama yang dia cari adalah kamu ya namun ini masih dia pelajari ya dipersiapkan dulu ya kemudian ada king of sword dia mencoba untuk bertanggung jawab ya mungkin kemarin kalian sempat break ya kemudian ada five of sword break karena keeguisan mungkin dia pernah memanfaatkan atau telah membuat satu kesalahan yang membuat kamu sangat kecewa ya dia sedang mempersiapkan mental dia atau kesiapan dia sepertinya dia sudah ingin mengambil keputusan yang bijak untuk bertanggung jawab apapun yang terjadi dia tetap berusaha untuk ingin menjalin hubungan lagi dengan kamu ya untuk sementara ini dia masih ya mungkin kemarin dia pernah menjalin hubungan dengan rekan kerjanya atau teman reunian atau ya di sebuah organisasi ya itulah yang membuat hubungan kalian ini menjadi terpisah ya itu yang membuat dia bersikap egois kepada kamu dan akhirnya kalian harus putus kemudian di king of sword namun dia pasrah dia berharap ada satu keadilan yang datang untuk bisa menyelaraskan atau menstabilkan kembali hubungan kalian ya disini dia penuh banyak rencana untuk bisa mendapatkan kemaafan kamu atas semua keselam dia yang pernah dilakukan sama kamu ya jadi dia sedang membuat satu rencana yang yang kuat gitu untuk bisa menaklukkan hati kamu lagi karena dia sadar bahwa ternyata orang yang bisa membuat dia bahagia itu adalah kamu jadi unik-uniknya dia itu sepertinya sejujurnya saya tahu saya sadar ya saya telah bersikap egois ya saya mengadakan orang ketiga ya dan saya pasrah kalau kamu masih sakit hati dan kamu menolak saya saya tetap akan menunggu dan saya berharap ada satu keajaiban ya dan satu keadilan ini manis awas kalau kucing saya lagi naiknya tunggu nah baca dulu dia berharap ada satu keajaiban ya untuk bisa mengadili hubungan kalian ini ya ya saya minta maaf ya saya tahu saya salah saya menghadirkan orang ketiga saya berjanji ya akan menembus semua kesalahan saya ya saya telah belajar dari kesalahan saya sendiri bahwa ternyata tidak segampang itu saya melepaskan kamu dan tidak segampang itu saya mendapatkan menggantikannya dengan yang lain karena ternyata yang saya dapatkan setelah saya meninggalkan kamu saya mendapatkan satu pelajaran yang baru bahwa ternyata orang ketiga ini tidak bisa seperti kamu hanya cukup untuk hiburan saja iya seperti itu ya jadi saya siap menembus kesalahan saya demi bisa membuat kamu bahagia ya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk lebih bertanggung jawab ya dengan kamu saya merasa nyaman saya merasa hidup saya lebih tenang saya merasa diri saya lebih berarti saya dihargai ya meskipun saya begitu egois tetapi kamu tidak pernah berlebihan terhadapku ya kamu tetap bersabar ya kamu adalah susuk yang sangat baik ya saya menyesal telah melakukan kesalahan ini ya seperti itu ya sagitarius itulah unik-unik dia kepada kamu oke sampai disini ya pembacaan saya untuk unik-unik dia kepada sagitarius semoga ini menghibur ya semoga ini bisa menenangkan hati kamu semoga ini resonate ya kalau dan kita aminkan saja kebaikannya saya bacakan disini semoga itu akan terjadi ya ya saran saya sih karena dia mengandalkan kamu ya tetaplah kamu dewasa ya bersikap dewasa ya bersikap adil ya jalinlah komunikasi yang intens dengan dia seperti yang merasa kesekian dia merasa harus pergi mencari yang lain ya dan supaya maksudnya gini terbanyaklah bertukar pikiran dengan dia ya ciptakan sesana yang lebih membahagiakan ya hilangkan sifat yang saling egois gitu ya mungkin disini ada yang banyak bicara atau sering mengeluarkan kata-kata yang pedas ya cobalah belajar untuk berkata-kata yang lebih memahami perasaan dia menyenangkan ya ciptakanlah suasana yang ciptakanlah suasana yang lebih menyenangkan daripada yang sudah pernah kalian mewati ya karena terkadang pasangan kita itu tidak betah dengan kita karena sikap kita yang terlalu menekan ya jadi tegas boleh tapi sesuaikannya dengan suasana situasi di situasinya ya oke semoga ini membantu ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh